Belakangan ini Sungai Guntung Bontang menjadi perbincangan, penyebabnya adalah relokasi buaya Rizka oleh BKS Dea Kaltim. Diketahui, buaya Rizka sudah terkenal di YouTube berkat persahabatannya dengan Pak Ambo. Namun, akhirnya BKS Dea Kaltim merelokasi buaya Rizka ke penangkaran buaya di Tritip, Balikpapan, karena dinilai membahayakan manusia. Namun, belakangan muncul peristiwa aneh di Muara Sungai Guntung, yang merupakan habitat buaya Rizka. Dulu, ribuan ikan mati di lokasi tersebut. Fenomena ribuan ikan mati di Muara Sungai Guntung Bontang viral, sebagaimana diketahui, Muara Sungai Guntung Bontang ini merupakan habitat buaya Rizka. Ya, buaya Rizka telah dipindahkan dari Muara Sungai Guntung Bontang ke penangkaran Tritip, Balikpapan. Hal itu membuat Pak Ambo, yang bersahabat dengan buaya Rizka tak lagi ke Muara Sungai Guntung Bontang tersebut. Namun, setelah beberapa lama Pak Ambo akhirnya kembali mengunjungi habitat buaya Rizka, ia pun mengaku kaget melihat ribuan ikan mati di lokasi tersebut. Tampak dalam unggahan videonya di YouTube Fitriani Rizka, ikan-ikan mati telah menjadi bangkai. Tak hanya ikan, ular pun telah menjadi bangkai yang mengambang di Muara Sungai Guntung Bontang tersebut. Hingga saat ini, tidak. Diketahui apa penyebab ikan mati di Muara Sungai Guntung Bontang tersebut. Ya, sejak buaya Rizka dipindahkan, Pak Ambo tak lagi berkunjung ke Muara Sungai Guntung tersebut. Pak Ambo pun sembari menunjukkan ikan-ikan yang mati dan mengambang di atas sungai tersebut. Ia berharap pemerintah secepatnya bisa menyelidiki apa penyebab ikan-ikan mati di habitat buaya Rizka. Ini ulah siapa kira-kira. Jadi kumohon pemerintah setempat tolong selidiki apa penyebabnya ikan mati-mati. Ini bukan ratusan, ribuan, dari pemukiman warga sampai ke sini Muara bahkan keluar sampai ke laut sana, ucap Pak Ambo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.